Intro Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Hari ini aku mau bikin 2 cara untuk mengolah stroberi dengan secara yang sangat mudah Pertama aku akan buat seles stroberi dan kedua aku akan buat milkshake stroberi So kalau kalian penasaran, tolong terus videonya ya Nah sekarang kita buat strawberry milkshake Pertama kita potong dulu stroberinya Kita potong Siapa yang suka milkshake? Lalu kita masukkan stroberinya Kasih pisang Satu buah pisang Aku kasih susu kacang kedelai Sedikit aja, sekitar 50 ml Lalu kasih plain yogurt Sekitar 2 sendok makan plain yogurt Karena stroberinya aku bukan yang frozen, yang fresh strawberry Jadi aku mau kasih es batu biar lebih creamy sama dingin Lalu kita blend Sudah kemix semuanya, bisa kita hidangkan dan kita taruh di gelas Bisa kita tuangkan ke gelas Waktunya dicoba Campuran pisang sama stroberinya enak banget Dan ada yogurtnya Dan susunya Aku pakai susu kacang kedelainya, nggak pakai gula ya Jadi ini without sugar Nggak ada gula, tambahan gula sama sekali Manisnya murni dari pisangnya Segar banget Pertama yang harus kita siapkan tentu saja Fresh strawberry Stroberinya ini aku pakai sekitar 1,5 kg Lalu kita juga butuh 1 buah lemon Lalu gula Kalau kalian ada coconut sugar atau palm sugar boleh dipakai Cuma karena aku lagi agis Aku pakai gula putih Maple syrup 5 sendok makan maple syrup Kalau nggak ada maple syrup bisa pakai madu ya Stroberinya setelah kita cuci bersih Baru kita bisa potong Potongnya kecil-kecil aja Tapi nggak perlu terlalu kecil Setelah stroberinya udah kita potong Sekarang kita siapkan lemon Satu buah lemon Ukuran sedang Kita masukkan perasan jeruk lemon Setelah itu bisa kita aduk Aku pakai gula sekitar 200 gram gula putih Kita aduk Lalu aku masukkan maple syrup Maple syrup ini yang asli, yang murni, dan yang organik Cuma kalau kalian nggak ada maple syrup bisa masukin raw honey, madu Sekitar 5 sendok makan maple syrup Stroberinya bisa kalian diamkan satu jam Atau kalau mau langsung dimasak juga bisa Aku mau diamkan dulu sekitar satu jam Lalu setelah kita diamkan satu jam Bisa kita masak dan kita masuk ke proses berikutnya Kita masukkan ke dalam Stroberinya Apinya jangan besar ya Yang sedang aja Jadi untuk buat selai stroberi ini Kalian harus tetap fokus sama selai stroberinya Jadi kalau dia udah mulai mendidih dan mau naik ke atas Apinya kalian kecilin Tapi kalau sudah mulai slow lagi Bisa kalian sedikit naikin ke medium apinya Dan kita aduk-aduk terus Lalu jarinya kita cuci dulu Dan kita rendam di air panas Biar strawberry jamnya Biar selai stroberinya tahan lama di dalam jar ini Kita masak dengan api yang kecil ya Karena kalau nanti terlalu besar Dia mendidih dan bisa tumpah selai stroberinya Jadi dengan api yang kecil dan sesekali kita aduk-aduk Kita cek Oke selai stroberinya sudah jadi Karena kita sudah lihat konsistensinya Bentuknya sudah seperti selai stroberi Bisa kita matikan kompornya Dan bisa kita akat Lalu kita masukin ke jar Bisa kita matikan kompornya Slai stroberinya sudah jadi Aku dapat sekitar 2 jar Ya sekitar 2,5 jar Untuk ukuran stroberi yang tadi sudah aku masak Jadi selai stroberi ini Bisa aku campur juga dengan makanan lain Seperti gak cuma hanya untuk jadi selai roti Tapi bisa aku campur dengan yoghurt Dengan oatmeal Atau dengan smoothie So kita bisa buat banyak hal dengan selai stroberi ini Selai stroberiku ini aku gak pakai banyak gula putih Karena itu aku pakai maple syrup Dan atau kalau kalian gak punya maple syrup Bisa pakai honey Jadi gula putihnya gak dipakai terlalu banyak Kita siapin satu roti Jadi kita makan dengan roti Kita coba ya Wangi banget Enak banget Manisnya pas Stroberinya bener-bener masih fresh Sekarang kita ambil langsung dari kebunnya Dan Dan So yummy Terima kasih telah menonton! So kalau kalian suka sama videonya Please support me dengan klik tombol like Klik tombol subscribe Dan klik tombol notifikasi Untuk dapat video terbaru selanjutnya Stay healthy everyone! God bless you! Bye bye! BYE BYE BYE! Terima kasih telah menonton!